Intro Halo, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya masih tetap akan menampilkan video tentang hasil percobaan yang saya lakukan. Jadi percobaan kali ini yang saya lakukan adalah melihat bagaimana komposisi media itu mempengaruhi pertumbuhan sukulen yang saya punya. Jadi saya ingin melihat apakah komposisi anorganik yang lebih banyak itu akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik atau justru sebaliknya, yaitu kalau misalnya komposisi bahan organiknya yang lebih banyak yang mungkin menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik. Jadi saya mencampur beberapa jenis media seperti sekambakar, pasir, pasir maleng gitu ya. Jadi media-media yang saya gunakan ini adalah media yang cukup umum digunakan untuk menanam sukulen. Walaupun mungkin ada satu atau dua yang mungkin agak sulit ditemukan di tokoh-tokoh pertanian biasa. Jadi terpaksa harus dibeli secara online. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana sukulennya tumbuh di berbagai campuran media tersebut dalam waktu 2-3 bulan. Jadi di sini saya punya 10 campuran media yang saya buat berdasarkan komposisi yang seperti tadi saya sebutkan, kandungan organik maupun anorganiknya dipariasikan. Nah ini satu adalah yang berasal dari toko online. Nah ini batunya kelihatan besar. Jadi kalau dari toko online itu tergantung ya. Jadi apakah ini memang media masih baru atau sudah lama gitu ya. Jadi kelihatan sekali sebenarnya cukup kering. Nah ini adalah media yang saya buat sendiri. Ini kelihatan satu bagiannya kokopit, satu vermi kulit, kemudian tiga pamis, dua kanuma, dua akadama, dan satu vermi kompos. Jadi ini sebenarnya, ya satu ya itu kanuma. Ini barangkali cukup jarang ya digunakan. Biasanya di Jepang ya digunakan banyak. Nah yang berikutnya adalah pasir malang, itu sempat bagian, kemudian tiga bagian sekam bakar, dua kamis, dan satu vermi kompos. Jadi kita bisa lihat di sini, tiga sekam bakar ini berarti dia sekitar 30%-nya itu adalah bahan organik. Oh termasuk vermi kompos, berarti 40%-nya ya bahan organik. Nah yang berikutnya ini adalah pasir malang, kemudian coconut coir, itu jadi sebenarnya kokopit ya. Kemudian vermi kompos. Nah ini berarti, karena dia hanya pasir malang, bahan anorganiknya, jadi sekitar 35% bahan anorganiknya. Nah kemudian ini campuran untuk enam pamis, satu sekam bakar, satu coconut coir, kemudian satu vermi kompos, dan satu red lava. Ini red lava mungkin agak, ini juga ya, agak susah juga diperoleh. Nah ini yang contoh, 70% unorganik. Jadi, ya saya usahakan ada yang lebih banyak organik dan lebih banyak anorganiknya. Kemudian ini yang campuran tiga pasir malang, tiga sekam bakar, dua sekam mentah, satu vermi kompos, dan satu pamis. Nah ini berarti sekam bakar, sekam mentah ya, jadi ini saya gunakan pamisnya untuk menggantikan pasir malang yang biasa digunakan. Jadi, organiknya sekitar 60%. Kemudian ini tiga pamis, dua pasir malang, dua akadame, satu vermi kompos, satu sekam bakar, dan... Nah ini saya pakai kulit ini ya, jadi fine bark, jadi kulit kayu ya. Nah ini, jadi di sini bahan organiknya hanya 30%. Tapi yang 30%-nya bermacam-macam ya, sumbernya. Nah, kemudian ini adalah sekam bakar, dua bagian, dua bagian lagi sekam mentah, dua kokopit, tiga pasir malang, satu vermi kompos, dan satu pamis. Jadi, ini bisa kelihatan ya, bahwa, eh, apa ini, sekitar 70% ini organiknya. Nah ini sebenarnya agak meniru yang dari online. Saya sebenarnya nggak tahu sebenarnya untuk yang online itu seperti apa sih ininya komposisinya gitu ya. Tapi saya coba-coba untuk meniru. Oke, nah berikutnya ini adalah saya pakai pasir sungai. Jadi, tiga bagian pasir sungai, tiga sekam bakar, tiga sekam mentah, dan satu vermi kompos. Nah di sini, berarti 70% ini bahan organiknya. Ya, karena dari sekam bakar, sekam mentah, walaupun ya sekam bakar, sekam mentah, terutama sekam mentah ya, porositasnya sebenarnya lumayan besar. Kalau sekam bakar, dari percobaan sebelumnya kan, lumayan ini ya, lumayan banyak menyimpan air. Saya nggak tahu ini apakah ukuran dari pasirnya ini akan mempengaruhi porositasnya atau tidak. Nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, berikutnya ini adalah tiga pamis, tiga pasir malam, dua pakis oven, satu vermi kompos dan satu kokopit. Nah, ini mungkin yang pakis oven ini, yang biasa kita gunakan ya, untuk tanaman umum atau anggrek gitu. Nah, ini saya coba-coba apakah bisa atau tidak. Nah, ini kebetulan campurannya, kelihatannya gitu ya, sangat-sangat poros. Untuk percobaan ini, saya menggunakan sukulen jenis Echeveria Raindrop, yang kebetulan sekarang harganya sudah lumayan murah ya, relatif lebih murah. Kalau sebelumnya kan harganya satunya Rp70.000 gitu ya. Nah, sekarang ini bisa dibeli bahkan dengan harga Rp6.000, Rp8.000 gitu ya. Nah, jadi ini kebetulan memang ukurannya tidak seragam, karena waktu saya pesan, saya pesan 10, itu ya datangnya ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya lumayan besar. Jadi, ini memang boleh dibilang ya, masih termasuk yang mini ya. Untungnya sudah kelihatan, apa namanya, geruntul-geruntulannya yang disebut sebagai raindropnya gitu ya. Jadi, saya akan usahakan, apa namanya, menanam satu yang besar mungkin di media organiknya banyak, satunya lagi mungkin yang besar di media yang anorganiknya banyak. Nah, ini sudah saya diamkan selama sekitar satu mingguan, supaya akarnya kering. Jadi, ini kelihatan akar-akarnya lumayan kering. Bahkan di beberapa tanaman itu sebenarnya sudah bisa kelihatan ada akar baru yang sudah muncul. Ini bisa coba lihat, ini bisa dipokuskan atau tidak. Jadi, ya karena memang kalau dia sehat tanamannya, dalam waktu seminggu itu sebenarnya kalau di angin-anginkan saja, itu sudah bisa kelihatan muncul akar-akar yang baru. Nah, ini bisa kelihatan yang warnanya putih ya, putih. Nah, cukup halus sebenarnya, ini akar-akar baru ini. Tapi ya, bisa kelihatan sudah muncul. Jadi, saya akan menggunakan pot yang berukuran 8 cm, karena tanamannya memang tidak besar banget gitu ya, atau sebagian itu memang ukurannya relatif kecil. Jadi, supaya jumlah media yang saya tambahkan itu sama gitu ya, untuk semua tanaman, baik itu besar ataupun kecil. Jadi, saya akan menggunakan pot yang ukurannya semuanya ya. Jadi, untuk semuanya, saya akan menggunakan pot berukuran 8 cm. Nah, sekarang saya akan mulai menanam. Jadi, untuk toppingnya, saya akan menggunakan pasir malang yang merah ya, yang ukurannya besar. Kebetulan, saya tidak punya yang ukurannya kecil-kecil, jadi saya pakai yang lebih besar. Nah, ini potnya kebetulan sudah saya lapis di kasa ya, supaya medianya tidak jatuh ke bawah. Nah, ini untuk yang pertama adalah yang media dari beli online ya. Kebetulan, kebetulan untuk ini saya akan tanam atau gunakan suku lain yang ukurannya relatif lebih besar. Jadi, supaya kelihatan apakah nanti tumbuhnya bisa lebih baik atau malah dia lebih jadi agak terhambat ya pertumbuhannya. Karena sekali lagi, seperti saya bilang, saya tidak tahu ini medianya, apakah media yang baru atau sebenarnya media yang sudah pernah dipakai gitu ya, dikirim pulang gitu ya, ke pembeli. Oke, nah sekarang karena medianya sudah cukup, jadi saya tinggal tambahkan toppingnya. Jadi, sebenarnya topping ini tidak terlalu gimana ya, karena saya tidak menyiram dari atas secara umum gitu. Biasanya kan topping ini dipakai untuk kalau misalnya kita menyiram dari atas itu supaya medianya itu tidak terbuang ya. Tapi saya usahakan tidak menyiram dari atas, hanya saja kalau misalnya dia terkena pencikan hujan gitu. Jadi, medianya nggak akan beber kemana-mana gitu ya. Oke, jadi karena ini dari pedia online, saya beri nomor 1. Ya, seperti yang terlihat di botolnya, maka saya akan tuliskan nomornya di potnya. Oke, saya akan tanam yang sisanya 9 lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi ini yang sudah saya tanam. Ini tadi yang nomor 1, yang dari media online. Jadi, suku lainnya relatif lebih besar. Ini nomor 2. tadi apa ya? Lupa. Jadi, ya, saya tidak, seperti saya bilang, karena ukuran tanamannya tidak rata gitu ya. Jadi, saya terpaksa harus, ya tidak ada alasan gitu ya. Yang besar itu untuk siapa, yang kecil untuk siapa. Nah, ini yang kelihatan nomor 9, relatif lebih kecil. Jadi, nomor 10 ini sebenarnya lumayan besar. Ya, jadi yang besar-besar ini ada di nomor 6, 7, dan 10. Jadi, yang paling kecil itu di nomor 5. Jadi, sekali lagi, tidak ada alasan memilih ukuran berdasarkan media gitu ya. Nah, ini nanti akan saya tempatkan selama satu minggu di tempat yang terang, tapi tidak terkena sinar matahari langsung. Seminggu kemudian nanti baru saya tempatkan di tempat yang kena cukup banyak sinar matahari. Nah, ini adalah hasilnya setelah 2 bulan. Jadi, semuanya masih hidup, ya. Saya siram, kadang-kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali kalau ingat. Nah, ini kita bisa lihat ya, yang nomor 2 dan 3 ini pertubuhannya lumayan banyak gitu ya dibandingkan yang lainnya. Padahal yang nomor 1 itu tadinya ukurannya besar ya, tapi ternyata yang nomor 2 dan 3 itu pertubuhannya lumayan. Nah, jadi kelihatannya ya ada yang justru terhambat pertubuhannya, ada yang dia tumbuh jadi lebih besar gitu. Nah, ini nomor 9 juga ya, nomor 9 ini lumayan besar pertumbuhannya. Nomor 10 ini awalnya memang dia cukup besar dan masih tetap bertahan. Nah, cuma nomor 1 ini. Tapi kelihatan lebih compact dia, jadi kelihatan lebih banyak ya geruntul-geruntulnya. Kalau nomor 2 ini kan nggak begitu kelihatan ya. 2 dan 3 ini malah kelihatannya hanya memperbesar daun gitu. Geruntul-geruntulnya nggak terlalu kelihatan. Oke, nanti kita akan coba cek satu persatu yang mana saja ini. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu. Ini adalah yang media nomor 1, media dari toko online. Kelihatannya dia tidak tumbuh bertambah besar gitu ya. Malah dia semakin compact. Padahal awalnya kan ini suku lainnya ukurannya relatif lebih besar ya. Jadi, memang saya sengaja pilih di awalnya saya buat lebih besar. Tapi sebenarnya ya lumayan cantik sih karena geruntul-geruntulnya kelihatan cukup banyak, cukup besar gitu. Jadi, ya lumayan cantik. Tapi secara pertumbuhan, ya saya tidak melihat pertumbuhan yang cukup banyak untuk media yang dari toko online. Memang, ya saya punya pengalaman seperti itu ya. Jadi, kalau untuk yang dari toko online memang saya sering, apa ya. Jadi, tidak terlalu kelihatan signifikan pertumbuhannya. Tapi kalau untuk tanaman ini, khusus untuk Echeveria raindrop, kelihatannya cukup bagus. Karena justru mempercantik, jadi geruntul-geruntulnya kelihatan lebih besar gitu ya dibandingkan ukuran daunnya. Nah, berikutnya ini adalah yang nomor dua. Yang nomor dua ini 30%nya adalah bahan organik. 70%nya itu berarti bahan unorganik. Nah, ini juga punya media ada kanumanya. Nah, hanya saja kita bisa melihat bahwa di daun barunya itu enggak muncul geruntul-geruntulnya. Jadi, medianya kelihatannya ini bisa membantu tanamannya tumbuh lebih besar gitu ya. Karena ukuran daunnya besar-besar. Saya sekalian buang daun yang sudah terpakai. Nah, kalau melihat dari batangnya sih sebenarnya ya relatif ya. Relatif cukup besar. Cuma memang ada satu periode saya kelihatannya kurang cepat untuk memberikan air. Jadi, ya sempat pertumbuhannya kurang optimal gitu. Sayangnya memang ada sedikit ini ada yang terserang kutu. Nanti mungkin saya akan coba semprot alkohol supaya tidak menyebar kemana-mana kutunya. Kebetulan memang di tempat ini ada tanaman yang ada terserang kutu gitu. Jadi, menyebar kepercobaannya. Nah, ini yang ketiga. Ini sedikit lebih banyak bahan organiknya. Jadi, 40 persen ya bahan organiknya. Ini juga bisa tumbuh lebih besar. Ini kelihatan ya lumayan ya pertumbuhannya. Jadi, mirip dengan nomor dua. Jadi, dia lebih cenderung untuk memperbesar ukuran daunnya ketimbang memperbesar keruntulannya gitu ya. Jadi, kalau untuk Echeveria raindrop kan memang bagusnya sih keruntulannya besar ya. Jadi, sebenarnya kalau melihat batangnya juga tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu besar perbedaannya tadi dibandingkan dengan yang nomor dua. Ya, jadi sebenarnya kalau mau untuk menumbuhkan saja kelihatannya ya bahan organik dengan komposisi tersebut itu lumayan. Nah, ini nomor empat. Ini cantik sih sebenarnya kalau menurut saya ini malah kelihatan ada yang geruntulannya lebih besar gitu ya dibandingkan daunnya gitu. Jadi, dia sedikit lebih kompak. Nah, ini sebenarnya bahan organiknya banyak sekali di sini. Jadi, ini bahan organiknya 67 persen. Ya, jadi sisanya itu 33 persen itu adalah bahan unorganik. Jadi, ini yang 67 persen yang satu skam bakar, satu skam mentah. Kalau tidak salah ini jadi artinya 67 persennya adalah bahan organik. Jadi, ya mungkin ini mirip dengan yang nomor satu ya. Nah, ini yang nomor lima. Ini sebenarnya relatif mirip dengan nomor dua komposisinya gitu ya. Karena ini 30 persennya adalah bahan organik. Tapi, dia punya red lava. Hanya saja memang dari awal dia ukurannya memang yang paling kecil ya. Jadi, yang paling kecil itu saya tepatkan di sini. Jadi, kalau melihat ke batangnya sih, batangnya relatif bagus pertumbuhannya. Jadi, ukuran batangnya itu masih mirip ya dengan ukuran sebelumnya gitu. Jadi, ya relatif bagus pertumbuhannya. Hanya saja yaitu geruntul-geruntulannya nggak kelihatan. Jadi, begitu daun yang lama habis gitu ya. Jadi, geruntulannya makin lama makin hilang. Nah, ini nomor enam. Ini adalah yang bahan organiknya 60 persen. Ya, bahan organiknya 60 persen. Ya, rata-rata sebenarnya sekam ya. Sekam bakar, sekam muntah. Ini kelihatan ada anakannya. Hanya saja saya pengalaman dengan Eceferia raindrop. Ini kalau misalnya dia punya anakan seperti ini. Saya nggak tahu kenapa anakannya nggak pernah besar di tempat saya. Muncul-muncul. Bisa banyak gitu ya. Anakan itu tapi nggak pernah besar. Saya nggak ngerti. Jadi, ya. Ini kalau menurut saya tumbuh cukup baik. Dengan media organik yang relatif lebih banyak. Ini ya. Jadi, organiknya lebih banyak sekam ya. Hanya saja ini ada kutunya. Nanti saya akan coba semprot. Ya, jadi nomor enam. 60 persen organik. Nah, sekarang nomor tujuh. Nah, ini. Nomor tujuh. Ini cantik sekali. Jadi, ini nomor tujuh hanya 30 persen bahan organiknya. Nah, satu bagian dari yang 30 persen itu. Dari 30 persen. Ya, ini kutunya banyak banget sih. Oke. Jadi, dari 30 persen organiknya, 10 persennya itu adalah pine bark. Jadi, kulit kayu. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini efek dari kulit kayunya yang bikin dia jadi cantik begini. Karena kalau melihat ke pertumbuhan daunnya, itu geruntur-geruntulannya kan ini sekali. Nah, batangnya juga relatif sama. Dan dia relatif compact ya. Ini kutunya sampai ke batang begini. Ya, jadi batangnya kan kelihatan ukurannya dari awal sampai ke atas itu hampir sama gitu. Jadi, terlihat dia cukup compact ini tanamannya, tapi besar gitu ya. Jadi, bagus sekali pertumbuhannya. Jadi, kalau menurut saya sih, ini sampai dengan saat ini gitu ya. Kalau melihat dari tanamannya, ini komposisi yang terbaik kayaknya gitu. Untuk, sekali lagi ya, karena tanaman itu punya ini yang berbeda-beda ya. Jadi, untuk Ecefria raindrop sepertinya ini komposisi yang terbaik. Oke. Nah, nomor 8 ini 60 persen organik. Jadi, bahan organiknya 60 persen, di mana kandungan kokopitnya itu sampai 20 persen. Jadi, pertumbuhannya lumayan bagus. Saya yakin ini akarnya lumayan cantik. Saya nggak mau buka ya akarnya. Nanti mati. Jadi, ya, ini 20 persen itu adalah kokopit. Jadi, dari 60 persen, 20 persen itu adalah kokopit. Atau sepertiganya itu untuk bahan organiknya adalah kokopit. Di mana kokopit itu kan lumayan gembur ya. Jadi, kelihatannya ini akarnya pasti lumayan bagus. Nah, ini nomor 9. Nomor 9 ini adalah yang kandungan organiknya paling tinggi. Kalau tadi nomor 4 itu 67 persen. Ini nomor 9, 70 persen. Jadi, yang paling banyak ya kandungan organiknya. Jadi, kelihatan sekali. Ternyata pertumbuhannya lumayan bagus. Walaupun bahan organiknya banyak ya. Jadi, ini bahan organiknya memang dari sekam-sekaman ya. Jadi, sekam mentah gitu ya. Cuma saja, bahan anorganiknya itu adalah pasir. Jadi, ini pasir sungai. Jadi, kelihatannya ya pertumbuhannya baik ya. Walaupun geruntul-geruntulnya enggak banyak gitu. Kalau melihat dari pertumbuhan tanamannya ya, sangat simetris ya. Jadi, mirip sekali dengan nomor 3. Nomor 3 itu sebenarnya kandungan organiknya lumayan besar juga. Sekitar 40 persen. Nah, sementara yang nomor 2 itu bahan organiknya itu hanya 30 persen. gitu ya. Oke, jadi ya. Boleh dibilang ya ada yang kandungan organiknya tinggi, bagus. Terus ada yang kandungan anorganiknya tinggi, bagus juga ternyata. Oke, yang nomor 10 ini lumayan cantik juga. Ya, lumayan compact. Geruntul-geruntulnya sudah mulai dari atas. Jadi, ini 40 persennya adalah bahan organik. Duh, ini kutu sudah sampai dipucuk. Yang salah satu komposisinya itu untuk bahan organiknya adalah pakis oven. Nah, jadi ya agak-agak mirip dengan nomor 7 untuk pertumbuhan ininya ya, geruntul-geruntulnya gitu. Jadi, ya lumayan bagus kelihatannya. Jadi, dia 40 persen ya. Nah, jadi ya saya pakai media yang agak beda-beda gitu ya. Tadi kalau nomor 4 itu, eh sorry. Nomor 7 itu tadi pakai pine bar. Terus yang nomor 10 ini pakai pakis oven. Jadi, artinya saya pakai media yang tidak biasa gitu ya. Ternyata hasilnya lumayan. Jadi, sebenarnya ya kita bisa explore gitu ya. Jenis media tanam apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, jadi itu tadi hasil yang sudah kita lihat. Ternyata bahwa menggunakan bahan organik yang banyak itu bisa menghasilkan tanaman tumbuh lebih cepat. Ada juga yang ternyata menggunakan bahan anorganik lebih banyak bisa juga cepat pertumbuhannya. Jadi, ya kalau menurut saya sih tidak ada ya rumus yang tepat gitu ya. Berapa sih komposisi bahan-bahan yang bisa kita pakai gitu ya. Berapa sih rumusnya gitu. Apa sih rumusnya misalnya. Apakah dua bagian A, tiga bagian B gitu gitu. Sebenarnya nggak ada. Yang penting adalah medianya poros gitu saja. Nah, kalau misalnya ya kita mau menggunakan bahan dari sekam misalnya. Jadi, tadi kan bisa melihat ya yang nomor 9 itu boleh dibilang yang paling tinggi ya. Tandungan bahan organiknya itu kan pertumbuhannya baik juga. Nah, jadi karena komponen utamanya itu adalah sekam. Nah, jadi saran saya sih kalau mau menggunakan banyak sekam-sekaman gitu ya. Gunakan sekam yang belum compact gitu. Jadi, dia belum terdekomposisi. Jadi, kalau sekamnya sudah terlalu lama itu mungkin bisa mengakibatkan medianya jadi terlalu compact. Jadi, itu kelihatan dari nomor 1. Karena saya nomor 1 itu kan dari media online. Jadi, kalau menurut saya itu medianya sudah cukup lama gitu. Jadi, kurang baik ya untuk pertumbuhannya. Nah, jadi sekali lagi tidak ada rumus yang pasti itu berapa. Kalau kita mau menggunakan sekam silahkan. Tadi sudah kelihatan ya bahwa hasilnya juga baik. Jadi, hanya saja seperti saya bilang, gunakan yang masih cukup baru. Juga kalau untuk menggunakan sekam bakar, sama ya kasusnya. Karena sekam bakar juga satu waktu dia akan berubah jadi partikel-partikel yang lebih kecil gitu. Jadi, dia akan sangat mudah sekali mampat. Nah, jadi bahan organik yang kalau menurut saya bisa dieksplore lebih lanjut. Dan ini memang akan jadi pekerjaan saya berikutnya gitu ya. Saya ingin melihat penggunaan pine bark. Jadi, kulit kayu gitu ya. Untuk pertumbuhan sekulen. Dan karena kalau melihat video dari orang-orang yang menanam sekulen di luar negeri itu sebenarnya mereka banyak sekali menggunakan pine bark. Bahkan pine bark itu digunakan sebagai komponen utama gitu ya. Jadi, pine bark kemudian nanti ditambah dengan pamis ataupun misalnya, apa itu namanya? Chicken grit. Jadi, kan kalau ayam itu kan suka makan kerikil ya. Jadi, makannya disebut sebagai chicken grit. Jadi, kerikil gitu. Nah, jadi kalau kerikil kan dia tidak banyak menyimpan air. Nah, kalau pine bark ini kan karena bahan organik dia banyak menyimpan air. Jadi, mereka biasanya campur dengan pine bark, dengan chicken grit atau pamis gitu-gitu ya. Nah, jadi kalau di kita mungkin ya pasir malang atau tadi bisa terlihat pasir sungai juga ternyata bagus juga. Ya, jadi saya ingin mengeksplore pine bark lebih lanjut. Mungkin nanti kalau misalnya saya sudah punya cukup pine bark-nya, saya bisa lakukan percobaan yang lain gitu ya dengan pine bark. Nanti saya akan tunjukkan hasilnya seperti apa. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!